Kota Balikpapan Kota Balikpapan merupakan salah satu dari tujuh kota yang dilewati jalur Gerhana Matahari Total pada 9 Maret mendatang. Di kota ini, fenomena Gerhana yang terjadi setiap 388 tahun ini akan terjadi selama 56 detik, dimulai pada pukul 8 lewat 15 Wita. Gerhana Matahari Total di Balikpapan diprediksi akan terlihat terang di kawasan Pantai Benua Patra dan Pantai Manggar. Dengan perkiraan waktu terjadi pada pukul 7.36 hingga pukul 8.36 Wita. Namun sebaliknya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kota Balikpapan yang terus melakukan pemantauan memprediksi intensitas Gerhana Matahari Total yang akan terjadi di Balikpapan terancam tak terlihat, lantaran terjadinya hujan dan tertutup awan hitam. Dari Pantauan BMKG Balikpapan, kondisi cuaca hujan di Kota Minyak ini condong kerap terjadi di jam-jam pagi hingga siang hari dan memungkinkan tidak dapat terlihatnya Gerhana Matahari secara langsung. Apalagi dari prediksi cuaca pada 9 Maret mendatang, Kota Balikpapan dan sekitarnya akan tertutup awan dan ada kemungkinan mengarah terjadinya hujan. Namun meski proses terjadinya Gerhana Matahari Total bakal tertutup awan, namun efek gelap dari proses alam tersebut tetap bisa dirasakan. Pantauan BMKG Balikpapan, kondisi cuaca hujan itu kita prediksi memang masih seperti yang tempat kemarin, untuk Pantauan BMKG ini masih umumnya berawan, tapi tingkat tetap kita jaga karena peluang hujun tetap masih ada. Cuma kalau untuk karena durasinya kita mulainya jam 7, kurang lebih jam 7.20 atau jam 7.70, kemungkinan tertutup awan. Jadi di pagi itu bisa jadi nanti fenomenanya tidak akan terlihat karena tertutup awan, tapi mungkin dampak gelapnya tetap dapap. Meski belum bisa dipastikan, Gerhana Matahari Total yang di Balikpapan kemungkinan dapat terlihat dengan jelas. Pemerintah kota Balikpapan terus mempersiapkan berbagai rangkaian acara guna menyedot wisatawan lokal dan luar, diantaranya pesta rakyat dan pemecahan rekor makan mantau terbanyak saat Gerhana Matahari Total terjadi. Dari Balikpapan, Mukmin Aziz memberitakan. Terima kasih.